Skincare yang saya pakai ini cocok gak sih ya? Untuk kulit wajah saya, kok kulit wajah saya tidak ada perubahan, cocok atau enggak ya? Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya kembali lagi channel youtube saya Oke jadi di video kali ini saya mau ngebahas tentang ciri-ciri skincare yang sudah cocok pada kulit wajah Nah jadi buat kalian para ladies yang masih bingung nih, gimana sih cara mengetahui bahwasannya skincare yang kita pakai itu cocok atau tidak untuk kulit wajah kita gitu ya Nah jadi buat kalian, simak terus ya video saya sampai habis Oke jadi langsung aja ke pembahasannya Cikidut Oke jadi di video kali ini saya mau ngebahas tentang ciri-ciri skincare yang cocok pada wajah Gimana sih cara menentukan skincare yang kita pakai selama ini Apakah benar sudah cocok pada kulit wajah kita atau tidak Nah ciri-ciri skincare yang sudah cocok pada kulit wajah kita itu adalah Skincare yang bisa membuat kulit kita itu menjadi lebih sehat bukan menjadi lebih putih ya Jadi kalian wajib tahu bahwasannya apakah skincare yang kalian pakai itu membuat kulit wajah kalian itu menjadi sehat atau hanya menjadi kulit wajah kalian menjadi putih saja gitu ya Sebenarnya kayak gimana sih kulit sehat itu jadi kalau kulit sehat itu contohnya itu kulit kalian itu menjadi lebih lembab terus menjadi lebih kenyal terus menjadi lebih moist gitu ya Nah kalau sudah begini artinya skin barrier ataupun lapisan pelindung kulit kamu itu Terjaga dengan baik sehingga pada saat sinar UV masuk ke wajah kalian itu otomatis terhalang oleh skin barrier yang ada di kulit wajah kalian sehingga kulit wajah kalian itu terjaga oleh skin barrier yang ada di wajah kalian Ataupun lapisan pelindung yang ada di wajah kalian di kulit wajah kalian gitu ya Jadi sehingga menjadikan kulit kalian itu tidak gelap dan kulit kalian juga menjadi tetap cerah lagi ya pastinya Dan jika kalau seandainya kulit kalian itu kemerah-merahan iritasi ataupun gatal-gatal setelah pemakaian skincare tersebut itu bisa kalian stop skincare yang kalian pakai tersebut Karena kan kita nggak tahu kandungan yang ada di skincare tersebut itu kayak gimana apakah itu emang kandungannya itu aman untuk kita pakai apakah sudah bepom kah skincare yang kalian pakai Apakah mungkin yang di skincare kalian itu ada kandungan dari merkuri ataupun hidroquinone gitu kan Jadi kalian wajib tahu skincare yang kalian pakai itu apakah sudah aman, sudah terjaga kandungannya ataupun tidak Dan apakah kandungan-kandungan yang ada di skincare kalian tersebut itu apakah emang cocok pada kulit wajah kalian atau tidak Karena kalau ciri-ciri skincare yang cocok pada kulit wajah itu otomatis menjadikan kulit wajah kita itu menjadi lebih sehat lagi Lebih cerah kenyal ataupun lebih moist lagi gitu Dan kalau seandainya tidak cocok ataupun cocok gitu kan, itu bisa dilihat cara kerja dari skincare kalian tersebut, kandungan dari skincare kalian tersebut Jangan asal kalian pakai seminggu ataupun satu bulan contohnya kan Terus kalian bilang, lah ini skincare yang saya pakai ini nggak cocok pada kulit wajah kita Sementara kulit wajah kita itu dulunya itu pakai krim merkuri Terus setelah pakai krim bepom terus kita langsung bilang tidak cocok pada kulit wajah kita Dan itu juga salah besar sekali ya Karena kalau sebelumnya pakai krim merkuri terus sekarang pakai bepom itu otomatis Cara kerjanya ataupun proses kerja dari skincare tersebut itu prosesnya lama ya Nggak se-instant kalian pakai merkuri Jadi jangan sampai kalian bilang nggak cocok Sementara kalian pemakaian krim yang emang udah bepom, emang udah aman Itu hanya sebulan bahkan baru seminggu Terus kalian bilang nggak cocok ya Jadi kalian juga wajib tahu cara kerja yang ada di kandungan dari skincare kalian Itu proses kerjanya itu berapa lama gitu ya Karena emang kalau kandungan yang ada bepom-bepomnya itu emang prosesnya itu lama ya Minimal paling cepat itu sih satu bulan Paling lama itu ya 6 bulan tergantung jenis kulit dari kitanya gitu Itu permasalahan kulitnya itu kayak gimana Apakah jerawatnya tebal atau fleknya itu banyak atau banyak komedonya Terus kulit berminyaknya apakah kadar minyak itu terlalu banyak gitu ya Jadi kita juga wajib pastikan bahwasannya Permasalahan yang ada kulit wajah kita itu Apakah problemnya itu terlalu banyak atau tidak gitu ya Jadi jangan kalian pakai satu bulan terus kalian bilang nggak cocok gitu Itu juga salah besar sekali ya Nah jadi itu dia video saya hari ini tentang ciri-ciri skincare yang cocok pada kulit wajah Jadi buat kalian para ladies semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semuanya Dan kalian juga jadi tahu skincare yang kalian pakai sekarang ini apakah cocok untuk kulit wajah kalian atau tidak Nah jadi semoga video saya ini bermanfaat Dan beri saran sih apa aja video apa saja sih yang kalian butuhkan Agar kita sama-sama mempelajarinya dan sama-sama sharing Tentang suatu permasalahan yang ada di kulit wajah kalian Dan semoga bisa membantu semua yang ada di permasalahan kulit wajah kalian juga gitu ya Oke jadi itu dia video saya hari ini Tunggu video saya selanjutnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih